Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 3,61 miliar dolar Amerika pada bulan Oktober 2020. Lebih tinggi dibandingkan surplus di bulan September yaitu sebesar 2,39 miliar dolar Amerika. Peningkatan ditopang oleh surplus non-migas dengan penyumbang surplus terbesar Amerika Serikat, Filipina, dan India. Nilai ekspor Indonesia Oktober 2020 meningkat 3,09 persen menjadi 14,39 dolar Amerika dibandingkan September 2020. Ekspor non-migas tercatat naik 3,54 persen dibandingkan September 2020. Sepanjang Januari Oktober 2020 nilai ekspor Indonesia tercatat turun 5,58 persen menjadi 131,54 miliar dolar Amerika. Sementara nilai ekspor Indonesia pada bulan Oktober 2020 ini tercatat mencapai 10,78 miliar dolar, turun 6,79 dibandingkan September 2020. Ini peningkatannya cukup besar karena terjadi penurunan yang dalam ekspor kita di bulan Oktober. Kalau kita lihat bulan September yang lalu, surplus kita hanya 2,39 miliar dolar. Jadi ada peningkatan cukup tajam. Kalau kita lihat menurut jenis barang, kalau kita urai untuk migas dan non-migas, di sini di bulan Oktober ini terjadi peningkatan untuk migas minus 450,1 juta USD. Kalau kita berbandingkan ekspor dan impor di bulan Oktober. Utamanya untuk minyak mentah dan hasil minyak ini terjadi defisit sebesar minus 131,2 juta USD. Hasil minyak juga mengalami defisit sebesar minus 543,2 juta USD. Namun untuk merasa perdagangan gas, kita masih berplus 224,3 juta USD.